Pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi Israel telah meluncurkan serangan ke Iran. Pemerintah negeri Paman Sam pun telah diberitahu sebelumnya. Melansir laporan The Guardian yang mengutip pejabat tersebut, Israel telah memperingatkan pemerintahan Joe Biden pada Kamis kemarin bahwa serangan akan datang pada 24 hingga 48 jam mendatang. Israel pun meyakinkan bahwa fasilitas nuklir Iran tidak akan menjadi sasaran. Sebelumnya, pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa Israel telah meluncurkan serangan balasan ke Iran. Sementara media pemerintah Iran hanya mengonfirmasi bahwa pertahanan udara melepaskan tembakan ke drone di Provinsi Isfahan dan menjatuhkannya.